selamat sore sahabat online ku nah kali ini mau manen sayur terong nah kebetulan dedek lagi ke simbahnya dan digendong di belakang dedek dapet terong ya satu seneng dapet terong ini di kebun sebelah dan ini dapet terong segini lumayan buat dijual di pasar besok terongnya ini cuma sedikit sih tapi tiap hari bisa panen kebun terong dedek nis ikut ke kebun dia seneng sama doa itu seneng kalau diajak berkebun manen terong nih dapet terong banyak nih dapet terong banyak ya seneng itu ada kandang kambing ya teman-teman ku dia kalau dedek kalau udah dikasih pegangkan terong satu udah seneng ikut berkebun sama doa ya dan ini di kebun terong dan ini di kebun terong di samping rumah ini cuma buat samben aja daripada kosong kebunnya dikasih terong sama bapakku dan lumayan bisa dijual di pasar bisa dimasak juga tiap hari gak usah beli gak usah beli ya dek nis 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 ikut doa dan dedek juga anteng seneng kalau digendong doa ke kebun itu dapet terong banyak dapet terong lagi lagi panen terong ya dia juga anteng tapi nanti kalau dia udah dia udah gerah dia ngerayok pengen pulang ya iya angkler nyaman iya seneng digendong doa bapak ini lagi memetik terong dipanen nah ini kebunku suasananya seperti ini ya temen-temenku kebun terong ini daunnya kadang ada uletnya dimakan ulet apa dimakan serangga apa ini ya temen-temen gak tau dan kita naruh hasil panen yang nanti diada diwadahi plastik buat dijual seribuan gitu nah dapet terong satu kardus lumayan ya hasil panen kali ini panen sore ini nah bah masih banyak terongnya kalau di sebelah itu ada sebenarnya ada kacang panjang tapi dijual ibuku di pasar juga bisa nah ayamnya ngikut-ngikut nih dapet terong nis masih masih ada lagi itu depannya itu nah udah selesai panennya dan dapet segini teman-teman terongnya satu kardus terong biasanya itu di wadah plastik itu seribu dapet tiga ya mak seribu dapet empat atau tiga tiga ini terong karena terongnya kecil-kecil kalau panen pertama itu terongnya lumayan gede-gede ini udah panen kesekian kalinya jadinya terongnya segini nanti kalau gak keburu dipanen cepat busuk soalnya lagi musim hujan ayo deh udah yuk ikut igu yuk eh malah dimakan terongnya gak bisa itu belum disayuri bu nanti ya terima kasih teman-teman sudah menyaksikan videoku see you next video see you